first record and let's react Oke jadi kali ini kita mau react Oke kita mau komen lagi tentang satu kejadian viral yang lagi rame di berjagat dunia sosial media and wes Oke jadi kali ini eh saya mau react ya mau comment reaction tentang ibu-ibu emak-emak yang mobilnya mewah tapi nyolong coklat di Alphamart guys nyolong coklat kemudian eh si yang nyolong ini kan direkam tuh direkam tuh sama si pegawai Alphamart nya eh pegawai Alphamart disuruh minta maaf loh mau diancam pakai pasal undang-undang ITE guys tapi makin kesini makin kesini akhirnya berakhir secara damai eh kedua belah pihak ya dan eh sempat ya Hotman Paris sudah mau siap-siap jadi pengacara siap jadi kuasa hukumnya dari pihak eh si pegawai afal Alphamart nya ini supaya ada kekuatan hukum ya karena waktu disuruh minta maaf sih si ibu ini sudah bawa kuasa hukum guys jadi kok nyolong coklat kok bawa kuasa hukum itu aduh kok lebih mahal lebih mahal ini ngeluarin duit untuk eh hanya untuk berperkara ya ketimbang beli coklat yang segitu kan katanya mobilnya mewah mampu dong beli dong kok nyolong gitu ternyata si ibu ini udah pernah digap digap di nyolong juga di transmart katanya tidak ditangkap basah juga dan udah sempat naik berita tuh ternyata dan karena netizen juga ya tahulah netizen Indonesia lah ya jadi langsung menyerbu ngasih bintang 1 ke toko jualan dari si ibu ini ibu Mariana jadi so let's check this out ini videonya aku ambil dari akun tantrebang ofisial ya di IG jadi kalian boleh lihat lah ini dia iya coba saya lihat dulu mana iya kenapa ibu gak jujur iya gak nangin lah bayar dulu lah sini sih gimana sih ngambil coklat saya lihat bu iya bu kalau itu kalau udah kesalahan makanya kita kan sama-sama baik dulu banyak lagi bu bukan satu banyak nah ini dia yang disuruh minta maaf nih pegawai alfamartnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saya karyawan alfamart ingin mengklarifikasi video yang tersebar di media sosial karena sudah ada kesalahpahaman diantara kita berdua dan telah merugikan ibu Mariana dan saya memohon maaf kepada ibu Mariana karena atas video yang tersebar kemarin dan alhamdulillah hari ini sudah diselesaikan secara kekeluargaan sekian klarifikasi dari saya terima kasih namanya siapa nama saya Amelia ya Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saya dari tim kuasa ibu alhamdulillah pada hari ini sudah terjadi kesepakatan bersama artinya dari adek nama siapa Amelia Amelia sudah memohon maaf dan sudah meminta maaf kepada ibu Mariana atas video yang telah beredar maka video-video yang beredar kemarin itu adalah video apa guys? video apa? udah di game kok nah ini ini dia tokonya langsung di serbu netizen dikasih bintang 1 guys waduh parah 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 aduh kemudian dan endingnya ya minta maaf gitu udah atur damailah ceritanya yaudah menurut saya loh ya cuma saya masih gak gak masuk di akal itu kok kok mau nyolong udah didapat nih udah ditangkap basah nih coklat udah nyolong coklat yang harganya tuh dengan dia bawa kendaraan semewo itu harusnya bisa dong harusnya bisa dong malah netizen lagi apa komen ah klepto nih klepto kleptomania nah kita cara tadu nih kleptomania apa nih kleptomania ya jadi aduh kayaknya lebih mahal dia siapkan tim kuasa hukum deh ketimbang beli coklat tuh kalau dia gak nyolong ya dia belilah aduh parah parah gangguan kontrol impuls kleptomania yang menghasilkan dorongan tak tertahankan untuk mencuri oh gitu ya penyebab kleptomania masih belum diketahui tetapi faktor-faktor resiko termasuk riwayat keluarga kleptomania atau gangguan kontrol impuls lainnya oke jadi komen saya itu tadi kok anda wahai ibu yang terhormat mau mengeluarkan budget lebih banyak untuk menyiapkan tim kuasa hukum badan beli coklat kan lebih murah gitu ketimbang nyiapin kuasa hukum guys oke itu aja lah dari saya dulu ya untuk reaction kali ini kalau kalian punya info-info isu viral yang inbuzz dan pengen tak komenin silahkan komen di bawah biar saya baca dan saya akan react lagi reaction lagi oke jadi itu aja dulu untuk kali ini so saya tutup ya stop the record and then end reaction thank you selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati